Review buku oleh Nida Fauzia Judul buku Jarum Emas Penulis Rofik Araceman Penerbit Game Up Repus Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rakan nama saya Nida Fauzia Peserta Reksang SD Darul Hikam 2 kelas 5B Hari ini saya akan mereview buku berjudul Jarum Emas Penulis Rofik Araceman Penerbit Maktus Bandung Kapan? Pada siang hari Di mana? Di hutan Siapa saja toko yang terlibat Elang, ayam betina, dan ayam jantan Apa? Terjadi ketika ayam jantan dan elang sedang berbicara Ayam jantan bertanya Kenapa kau bisa terbang sedangkan aku tidak Elang pun menjawab Dulu aku tidak bisa terbang Tetapi setelah aku menjalani jarum emas Aku pun bisa terbang Setelah itu Elang meminjamkan jarum emasnya kepada ayam jantan Dengan berjanji tidak akan meminjamkan jarum emas tersebut kepada siapapun Dan jangan sampai hilang Namun sampai di rumah Dia langsung menjahit sayapnya dengan jarum emas Namun ayam jantan lupa Bahwa Namun ayam jantan lupa Langsung mengempakan sayapnya Belum selesai menjahit Tidak sengaja Ayam betina melihat ayam jantan terbang Ayam betina pun menjam jarum emas Setelah itu mereka terbang bersama Tanpa disadari jarum emasnya pun hilang Mengapa? Karena jarum emas hilang Mereka segera mencarinya Sampai sore Keesokan harinya Mereka mencakar-cakar di tanah Mencakar-cakar di tanah Tidak lama kemudian Elang pun datang menajakan jarum emas miliknya Ayam menjawab Maaf Elang Jarum emasmu telah hilang Elang pun terbang dengan sangat marah Bagaimana? Dan akhirnya Elang dan ayam jantan pun bermusuhan Sejak hari itu Elang dan ayam jantan Sejak hari itu Elang akan memburu anak ayam Jika jarum emasnya belum ketemu Hikmah dari cerita tersebut adalah Jika kita meminjam barang Berarti kita mendapat amanat Untuk menjaganya Sekian cerita dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh